Nah, Kak Lely, ini kan tantangan tersendiri ya dalam merawat orang dengan demensia. Dari mulai hal memberikan makan saja ternyata menjadi tantangan luar biasa. Boleh diceritakan pengalamannya? Ya, memang untuk merawat orang dengan demensia terutama memberikan makan itu agak susah ya. Nah, butuh tantangan karena mulutnya itu sering tertutup dan kita butuh upaya untuk membuatnya untuk buka. Bahkan kadang-kadang hanya dikemut atau segala macam. Dan itu nggak langsung sekaligus gampang misalnya berganti orang gitu langsung mau nggak? Nggak seperti itu ya? Akan sulit karena biasanya akan yang diinginkan oleh mama terutama adalah yang dikenal, yang sering bertatapan muka atau bagaimana dan biasanya juga harus diajak... Melakukan sesuatu dulu? Betul, senang dulu agar dia senang baru akan buka dong. Kadang-kadang malah justru harus di... Oh, disentuh? Ya, ayo dong ma, ayo dong ma buka. Jadi benar-benar butuh situasi yang juga sangat nyaman bagi caregivers ya? Betul, betul. Memang kadang-kadang saya sebagai yang menyuapi juga suka, aduh lama sekali ya. Cuman ya karena niatnya untuk mama tulus ya dijalani saja. Dan itu beberapa waktu-waktu itu ya dari mulai harus di... Tergantung moodnya. Kadang-kadang bisa pas lagi seneng cepat, kalau misalnya nggak ya kita kadang-kadang juga lihat waktu. Gimana nih? Terberatnya pada saat sudah di mid stage itu ya? Ya, sudah di late stage. Agak susah. Karena sering sekali malah kadang-kadang nggak mau sama sekali. Jadi yang paling penting adalah buat dulu ODD-nya happy. Lalu kemudian kitanya pun harus happy. Betul. Jadi interaksi itu bisa terbangun dan mau nggak mau ODD-nya akhirnya mau makan gitu ya. Saya juga merasakan kadang-kadang mama juga... Ngerasa kalau kita lagi kesel apa gimana justru malah makinan makin nutup gitu mulutnya. Jadi makanya tadi penting banget kenyamanan dari caregivers. Betul. Ternyata tantangannya juga banyak banget. Yang lainnya salah satunya kalau kita mau memandikan orang dengan MSC ya gitu ya. Nah, mama kan terdiagnosa itu sudah di stage tengah ya. Jadi sudah stage tiga gitu. Ya. Pada saat memandikan mama apakah sudah dimandikan atau gimana? Pada awalnya belum memandikan tapi ditemanin. Oke jadi diajak dibantu untuk sampai ke kamar mandi. Betul. Terus ditemani. Masih bisa mandi sendiri? Masih bisa mandi sendiri. Oh jadi nyaman-nyaman aja tuh ya begitu ya? Nyaman aja pada saat itu. Tapi setelah itu lama-lama akhirnya kan mengarah memperlambat. Jadi ini kan split stage. Sehingga untuk memegang gayu aja susah. Megang gayu aja susah. Jadi dari mulai dari kamar nih misalnya gitu. Di bawah. Di bawah. Masih mau diajak. Masih bisa jalan. Di papah nih. Sampai kamar mandi. Sampai kamar mandi. Sampai kamar mandi itu biasanya di toilet kita dudukan di toilet. Oh jadi didudukan di toilet. Kebetulan toiletnya toilet duduk. Jadi ditutup dulu terus dudukan. Terus dimandikan. Semua digosok. Semuanya. Ada nggak apa alat mandinya misalnya kayak harus sabunnya sabun apa. Sampo-sampo apa gitu. Waktu itu kebetulan kulitnya kalau lagi bagus sih nggak ada ya. Tapi pernah suatu saat agak. Apa ya. Agak kering gitu ya. Nah itu kita ada sabun khusus. Oke. Oke. Lalu sampai di tahap terakhir yang mama udah nggak bisa bangun. Ya. Sempat sampai di tahap itu. Itu memandikannya di tempat tidur ya. Di lap. Di lap. Karena sekarang juga udah ada ya. Untuk lap. Untuk kerangmasnya juga. Betul. Jadi emang bener-bener butuh energi ya. Sama butuh kesabaran yang luar biasa gitu ya. Bener sekali. Ada pada saat. Apa namanya. Nggak mau mandi gitu. Udah. Pada saat udah late stage sih udah. Nggak mau. Nggak ada keinginan sama sekali. Jadi kitanya yang harus aktif. Kita yang harus ngajak. Jam-jam tertentu kita ada schedule nya kan. Jam sekian harus apa-apa. Jadi pada saat itu kita stick sama jadwal. Itu yang kita lakukan. Kalau mengikuti kering mama nggak ada. Nggak ada ya. Dan mandinya tetap dua kali atau sehari? Tetap dua kali. Dua kali sehari ya. Tetap ya. Jadi mengikuti protokol kebersihan dan kesehatan. Wah ternyata nggak gampang ya.